Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video ini akan membahas penugasan ketiga yaitu menggunakan assessment tool nah sebenarnya assessment tool ini bisa kita samakan dengan soal-soal untuk UTS karena di assessment tool ini kita bisa mengunfaatkan password dengan password mod ini siswa harus mengisi dulu baru bisa mengembangkan soalnya Oke kita masuk kursus dulu kita klik add material pilih assessment tool isi bagian name dengan judul assessmentnya misalkan UTS kita isi deadline pengerjaan diaktifkan dulu submissionnya untuk pengiriman tugasnya Nah kita bisa beri password disini diset enable untuk memberikan password perlu diperhatikan password ini minimal lima karakter dan besar-kecilnya akan mempengaruhi atau istilahnya ke set setting lalu kita set kategori menjadi UTS ini sudah saya jelaskan di video tentang grade setup ya terus periodenya di set ganjil 2020-2021 tekan klik prinsipnya assessment ini sama seperti kuis jadi kita buat dulu wadahnya seperti saat ini baru kita buat isinya atau soal-soalnya di bagian setup ini digunakan untuk men-setting assessment toolnya nah kita bisa isi instruksi disini seturasi tes misalkan 45 menit soal juga bisa dibuat random menampilkan poin atau bobot persoal mengaktifkan perbantuan juga seperti kalkulator dan penggaris kita juga bisa set siswa apakah bisa review hasil setelah mengerjakan tes atau tidak dan juga kita bisa set berapa kali jumlah siswa dapat mengerjakan tes ini jangan lupa klik save lalu di bagian tab question ini adalah untuk membuat soal grading dan reporting akan muncul setelah tes dikerjakan siswa nanti akan terisi nah sekarang oke sama seperti kuis di video sebelumnya kita akan juga membuat 5 soal dari 8 jenis yang bisa digunakan di assessment ini ada jenis multiple choice, true and false, matching, ordering, fill in the blank, essay, audio, dan video soal yang pertama jenis multiple choice kita isi instruksi soal disini misalkan menggunakan rumus matematika oke kita isi pilihan jawabannya kita bisa tambahkan misalkan ini lebih dari 4 kita pilih jawabannya benar bisa juga di set acak dengan centang shuffle option klik save sekarang sudah ada satu soal multiple choice sekarang kita akan buat soal kedua dengan jenis audio klik tools jadi soal dan jawaban ini berupa suara untuk jenis soal audio kita klik record audio dulu kalau ada pop-up seperti ini di allow kita klik untuk merekam suara kita oke 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 rekaman sudah masuk ke soal tinggal kita beri interview soalnya kita preview soalnya kemudian 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 klik save nah sekarang sudah ada dua soal kita set dulu bobotnya jangan lupa 20 jadi nanti ada 5 soal satu soal benar bobotnya 20 total 100 sekarang kita ke soal jenis ketiga sekarang kita ke soal jenis ketiga menggunakan ordering kita isi interaksi soalnya kita isi interaksi soalnya di contoh ini saya akan upload video dengan cara link video dari youtube bisa juga dengan cara lain yaitu memasukkan endpoint dari video youtube itu kita masuk ke youtube dulu klik videonya klik bagikan pilih sematkan disini ada kode kita copy kembali lagi ke sologi buka search paste disini nah ini dibagi bawahnya ya jadi kode yang sebelumnya jangan dihapus diisi jawaban yang harus diurutkan lalu bagian ini urutan yang benar seperti apa kita kita preview dulu oke sudah bagus kita set kita 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 kita